Hai, kembali bersama saya, Debbie Jamuri, your favorite naturopathic practitioner. This is day 8 Ramadan Cooking Club. Oh my God, it's over a week already. Let's do this, let's do this, let's do this. Halo, selamat pagi. Sepertinya saya, saya pakai duster sekarang. Karena ini buntung, jadi saya pakai luaran ya. Selamat sahur. Selamat pagi, saya sudah mandi, sudah siap-siap mau bobo, tapi masih setia memenuhi janji saya. Oke, hari ini kita akan masak masakan Korea dari yang paling simple, simple semua sih sebenarnya. But this is actually quite perfect buat buka kuasa atau salah satunya bisa dibuat sahur juga, menu sahur. Terus nanti aku mau nunjukin pakai masker. Biar aku sekali maskeran, sudah lama gak maskeran. Ini, Ibu Debbie sibuk sekali. Jadi, hi, so I'm wearing my duster or my night outfit because I'm ready to go to sleep already. But I want to keep my promise to everyone to keep making this video of Ramadan Cooking Club. So, I hope you really appreciate this. Lagi makan apa? Sahurnya apa, Ibu-Ibu? So, menu pertama adalah saya membuat side dish dari Terung. Sepanjang saya lahirnya besar di Indonesia, saya tuh hanya tahunnya Terung atau eggplant ini di Baladu. Di Lodeh. Di... Apa lagi ya? Ayo, siapa yang mau tau? So, so this is eggplant, I'm gonna cook a side dish, Korean side dish, made with eggplant. In Indonesia, growing up in Indonesia, I only known this particular plant is actually being used or being cooked as Baladu or with chili sauce or Lodeh. It's like vegetables with coconut milk. Belum sahur mbak, aku di Norway, can't wait to see si besok. Oh ya, can't wait mbak Erika. Eh, Norway apa kabar? Aku denger Norway tuh gak ada lockdown-lockdown-an ya. Cuman physical distancing aja ya. Well done ya, you guys are very good, the country. Oke, today I'm going to make this eggplant ya, side dish. Siapa yang suka eggplant atau menjauhi eggplant? Mau tau dong? Nah, ini dibagi dua aja. Eh, dibagi empat deh biar gampang. Dibagi empat. Lalu kita akan... Kukus. Akan dikukus. So, I'm gonna divide this. I divided the eggplant to four pieces. So, I'm gonna... Steam it. This is already hot. Just like that. Not too long, because you don't want it too soggy. Okay, meanwhile, in the bowl, we're gonna prepare for the sauce, which is scallion or daun bawang. About two... I only use one eggplant. So, about one or two figures food. So, I'm gonna use... Jadi, saya persiapkan sekalian atau daun bawang. No way lockdown, mbak Sweden yang nggak ada. Tapi udah mau dibuka nih sekolah-sekolah. Semoga soon balik. No way. Great. So, di... Di... Merezer aslinya sih menggunakan... Kecap asin. Tapi kalau aku pakai liquid amino saja Sekitar 1 sendok makan Satu setengah deh ya Oke Lalu menggunakan sesami oil Sekitar 1 sendok teh Lalu cabai Cabainya orang Korea Chili Korean Red Pepper You can use it or you can skip this Kalau yang gak suka pedas bisa gak usah pakai Atau yang sensitif Sekitar 1 sendok teh Lalu bisa ditambahkan sedikit sugar Sedikit aja Aku use dark brown Aku I use a little bit like Half of teaspoon And then I mix it up Nah menu asli juga tidak ada menggunakan vinegar In the real recipe They don't use vinegar But I'm gonna mix a bit of vinegar So it's optional Boleh tambahkan ACV Sedikit Sekitar 1 sendok teh Kalau yang mau diganti pakai madu Silahkan Nah Lalu Most important thing Adalah Sesame seeds Then you add sesame seeds I have only the black one Saya punya yang black Tapi Kalau bisa yang putih ya Tapi ini yang saya punya yang black Sedikit Sekitar 1 sendok teh There you go Nah Bu Debbie Saya vitamin kelingan Terasa berat Vitamin yang saya suka Nama apa ya bu Pemirsaan Ayah Ini aset basinya Namanya pemirsaan apa ya Waduh Itu lengkap sekali Manya pertanyaannya Ini kayaknya dikukus Sebentar ya Jawab-jawab pertanyaan saya Saya ini dulu Biar fokus Ini jangan sampai Hancur Tapi harus agak soft Bisa buat diperatelin Buat diperatelin Buat di Sayap Dicabik-cabik Nah Meanwhile Sambil nunggu ini Agak matem Jadi Jangan terlalu sampai soft ya Don't Steam the Eggplant Until too soft But Soft enough For you to Break it apart Nah Di lain sisi I'm gonna make Seaweed Soup Ada yang pernah Lihat kan Kalau di Drama Korea Itu ada Kalau ada yang Malah tahun Dikasih seaweed soup So I'm using Wakame seaweed Using Wakame seaweed I'm gonna Soak it first With cold water Oke Ini saya bikin Menu-nya Menu tunggal ya Buat satu orang aja Karena Lama-lama Pusing juga Saya makannya Girendam Karena saya dan suami itu Biasanya makan besar Paling hanya sekali Ya tops Dua kali Sehari Ya jadi ini Direndam dulu Sekitar 5 Sampai 10 menit Put it aside Oke Kalau vitaminnya Untuk yang Girt Itu Apa ya Gimana ya Maksudnya Girt itu kan Banyak sekali Masalahnya Tergantung Kondisinya sih Kalau minta dijelaskan Langsung Semuanya Di pertanyaan ini Agak tricky juga Karena itu Harus dilihat Pupnya bagaimana Berapa kali Apa pencetusnya Sensitifitasnya Apa aja Harus dijauhin Sensitifitas-sensitifitasnya Supaya tidak memicu Serangan Girtnya Kalau untuk vitamin Ya tergantung Kekurangannya Apa aja Tapi in general sih Saya sarankan Untuk semua Penderitaan Girt itu Untuk mengkonsumsi Sleepy Elm Ya Itu sih Kebanyakan Yang butuh Kalau Vitamin Ada Harus ada Kalau Kelihangan Itu juga Bisa zat besi Sebenernya Ya kalau Mau cek Zat besi Ya ada Namanya Iron and Veritin level Gitu Kelap aja Leader lab Lagi Lagi Diskon tuh Kalau mau Sekalian Cek Food Sensitif Di IGG Bisa Ters nama Saya Ininya Konsultannya Biar Tauan juga Apa aja Yang sensitif Gitu Yang namanya Iron Atau Iron dan Veritin Harus dua-duanya Kelihatan Saya sarankan Sekalian aja Tes Hematologi lengkapnya Biar ketauan Darah Serah darahnya Gimana Serah darah putihnya Bagaimana Kalau Gret ya Si Enzim pencernaan Biasanya membantu Sleep Rel Membantu Probiotik Udah coba Minum probiotik Coba highlight saya Dibaca-baca dulu Pasti Dabanyak Membantu Siapa lagi Biasa ada Daping orang Bu Debbie Kesayangan Tunggu siapa Bisahur Sehat selalu Ibu Amin Ibu juga Sehat selalu Maaf ya Jadi Satur Waktunya Karena Konsultasi Saya Penuh Juga Oke Ini Kayaknya Sudah Siap Diangkat Nah Ini Itu Caranya Adalah Di Sobek-sobek Aja Duinya Itu Seger Banget Dan Kan Sebenarnya Ya Eggplant Itu Ya Kalau Bagian Gak Masalah Si Sehat Ya Tuh Lihat I just Break it Apart Like That Jadi Gak Banyak Kalau Udah Digoreng Udah Di Apa Si Udah Di Balado Gitu Minyak Banyak Hilang Nutrisinya If You Fry This Even In Japanese Dish Itu Biasanya Difried Dibikin Tempura Kan Ya I Love This Korean Korean Is Very Good Because They Have Lots Of Side Dishes Yang Sayuran Ya Jadi Walaupun Mereka Makan Daging-daging Banyak Tapi Mereka Sayurannya Banyak Ada Kimchi Side Dishes Banyak Kayaknya Gak Pernah Di Kekorok Korean Restaurant Gak Dikasih Side Dishes Pasti Ada Kimchi Ada Bayang Pull it Apart Like This Look So It's Like All Nutrient Still Intact Cuman Dimatengin Dikit Aja Tapi Buat Yang Auto Immune Ada Yang Recommend Eggplant Ya Kalaupun Mau Sekali Sali Sali Aja Atau Atau Pake Quinoa Anget Bagi Yang Menghindari Nasi Udah Dicampur Jadi Tadi Bumbunya Ada Olive Oil Eh Olive Oil Sorry Sesami Seed Oil Bit Bit Of Brown Sugar Bit Of Liquid Aminos Bagi Yang Tidak Masalah Sama Kecap Asin Silahkan Tapi Majority People Saya Suka Menyarankan Lebih Sehat Pake Liquid Aminos Atau Coconut Liquid Aminos There you go You mix It up Like This Simple Kan Kalau Rasa Silahkan Kalau Yang Kurang Asin Tambahin Liquid Aminos But That's It That's Right Sugar Banget Simple Enak Sambil Ngebayangin Makannya Sama Rijong Yuk There you go That's Eggplant Kayak Kalau gak salah Namanya Gajimul Eh Gajinamul This is called Gajinamul In Korean Oke Now We're going To Ada pertanyaan Tentang Eggplant Apa Gak tertarik Untuk mencoba Siapa yang tertarik Untuk mencoba Lift up With amino Bisa diganti Coconut Amino Atau tamari Boleh Boleh Bisa Diganti Kalau Untuk Program Hamil Tes Apa Yang Diperlukan Kak Vitamin D Yang Atau Gengkap TSH Free P3 Free P4 Kalau memang ada masalah Dengan Thyroid Gantung masalahnya Tapi Pernah Standar Si Hematolai Gengkap Iron Peritin Vitamin D Kalau bisa Sama Ini Sama Trace Element And Toxic Metal Right Kita mau bikin Maskeran dulu Mau aku pakai Masker Enggak Jadi muka aku Agar hijau Maskeran dulu Jadi ya Apa sambil Masak Oke deh Sambil masak So menu Kedua Second menu Is actually Seaweed Seaweed Soup Sebenarnya Seaweed Soup Ini enak Buat Berbuka puasa Atau Sahur Karena itu Calming Juga Ada Seaweed Ada Sayuran Tentunya Ada juga Protein Dan Lemah Kalau kita Pakai Daging Yang Memang Bagus Saya Selalu Kalau pakai Daging Tidak Terlalu Banyak Banyak Sejak Saya Pendalami Naturopathic Medicine Main Thing Adalah Sayuran Gitu Ya Lebih Banyak Sayur Kalau Bisa Budiri Kalau Kopernet Untuk Digel Sebagai Pengganti Vasual Bagus Enggak Bu Bagus Bagus Bu Jadi Kalau Anak Sulit Naik TB Gimana Ya Tidak Bisa Minum Susu Sapi Tidak Minum Soya Sudah Dikasih Probiotis Setiap Hari Kemarin Saya Kasi Supermen Kalsium Organik Malah Sembelit Ibu Jangan Pernah Berikan Kalsium Kalau Anaknya Belum Dites Vitamin D Please Tes Dulu Vitamin D Oke Kalsium Kalau Kebanyakan Tidak Diterimani Oleh Vitamin D Yang Mencukupi Itu Kami Membahayakan Tes Dulu Vitamin D Oke Bawang Putih Yang Sudah Dihaluskan Oke Lalu Saya Akan Masukkan Daging Saya Menggunakan Daging Daging Kambing Saya Mempromosikan Daging Kambing Nih Ibu Saya Selamat Bapak Sekalian Daging Itu Sudah Mendapatkan Treadmark Buruk Ya Kayak Kolesterol Apalah Apalah Padahal Kalau Dikonsumsi Dengan Banyak Sayuran Sebenarnya Daging Jauh Lalu Lebih Tehat Dibandingkan Kalau Sapi Apanya Kalau Sapi Bukan Sapi Yang Organik Selamat Kuing Garlic Garlic Minced Garlic And Lamp I Use Lamp Because Lamp Is Tentu Be Healthier Than Kaus At The Moment Especially If You Can't Find Grass Kaus Dan Saya Masukkan Sedikit Black Pepper Ini Tuh Gampang Banget Bikin Ya Really Really Easy Dead Easy Sangat Mudah Sekali Membuatnya Jadi Dinasak Dulu Sampai Dagingnya Agak Masang Eh Nggak Dari Sini Tb Itu Dari Ini Bu Dari Nutrisi Makanannya Kan Sayur Banyak Lasing Juga Bu Ayo Kita Dari Dari Masih Masih Bersikir Aja Kalau Anak Itu Tinggi Dari Dari Apa Dari Produk Aja Anak Saya Dulu Pernah Pernah Termasuk Dalam Kata Kategori Stunting Loh Tapi Memang Kalau di UK Kita Nggak Ada Kehebohan Stole Stunting Ini Somehow Kayaknya Ini Buat Dunia Ketiga Aja Yang Diebohan Di UK Tidak Terlalu Tapi Waktu Itu Kalau Saya Bocita Sedikit Akhir Kecil Banget Walaupun Sudah Pake Organic Sudah Pake Air Susu Saya Eh Dia Malah Bermasalah Ketika Saya Minum Susu Banyak Malah Eksima Oh iya Terus Masukin Air Harusnya Itu Bawang Berawat Nanti Saya Ambil Bawang Bawang Saya Biar Tidak Terlalu Kebakar Dulu Oke Ini ada Bawang Bawang Saya Bisa Dimasukkan Jadi Bone broth Nya Boleh Pake Kalau Resep Asli Menggunakan Bone Broth Yang Anchovies Tapi Kan Gak Ada Saya Anchovies Gak Dapet Anchovies Sudah Lama Jadi Saya Pake Bone Broth Saya Yang Ayam Saja Nah Ini Dimasak Sebentar Sampai Dagingnya Agak Empuk Oke Sampai Saya Coba Lihat Bu Dan Susu Itu Banyak Sekali Bu Gak Hanya Susu Soya Gak Susu Sapi Kalau Anak Yang Gak Mau Semua Berarti Anaknya Kemungkinan Bermasalah Sekali Loh Legatnya Jadi Mungkin It's worth Buat Ibu Ngetes IgG Sensitive Nya Lihat Ketauan Makanan Apa Aja Yang Dia Bagus Dan Gak Bagus Kalau Ibu Terus Paksain Makanan Makanan Yang Tidak Bagus Buat Dia Jadi Malah Penyerapan Nutrisinya Malah Gak Optimal Kalau Gak Optimal Ya Diharapkan Berat Bedanya Harus Bertambah Jadinya Gak Bertambah Tambah Bu Gitu Tadi Saya Melanjutkan Anak Saya Begitu Saya Perbaikin Gak Dari Yang Tiga Setengah Tahun Badannya Kayak Ukuran 18 Bulan Jadi Sekarang Ups Jadi Sekarang Dia Itu Di Atas Rata-rata Bu Anak Buat Anak Eropa Dan Itu Tanpa Susu Ya Saya Tidak Sama Sekali Oke Kita Harus Keluar Dari Ranah Pemahaman Kita Tentang Kalsium 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 Karena It's not Quite right Jadi Gak Semuanya Itu Bener Susu Yang Nyaman Bela Susu Nyaman Sekarang Anak Anak Di UK Banyak Yang Kena Masalah Alergi Eczema Setiap Hari Minum Set Rizin Kalau Mulai Musim Semi Kayak Gini Udah Panik Semuanya Nih Orang Orang Karena High Fever Muncul Aksmanya Pada Muncul Tengah Tengah Covid-19 Lagi Wow Bu Apakah Kas Airnya Ibu Seasoning Dengan Minyak Ya Saya Seasoning Dengan Olive Oil Sebelum Saya Pakai Beberapa Kali Bulu Bu Bu Debbie Saya Penderita GERD Kelinga Mata Berat Sebelum Kau Kau Ibu Debbie Pemeriksaan Apa Yang Pemeriksaan Apalagi Terlaku Desember Kemarin Sudah Dites Vitamin D Hasilnya 6,6 Waduh 6,6 Ibu Saya Shock Ini Kenapa Vitamin D Pada Rendah Rendah Ya Ampun Aduh Ibu Minum Vitamin D Berapa Banyak Boleh Seharusnya Konsultasi Dulu Sebelum Test Biar Ketahuan Apa Yang Mau Dites Kalau Standard Test Yang Saya Biasanya Minta Adalah Yang Paling Tandar Untuk Semua Kasus Ya Kayaknya Apa Berhubungan Dengan GERD Adalah Food Sensitive IgG Fire Iron Veritin Hemat Lelengkap Ada Budget Ya Lalu Ini Udah Nih Terus Masukin Ini Ditiris Kan Udah Direndam Masih Belum Lepas Jadi Tadi Ini Direndam Dulu Sama 5 Sampai 10 Menit Udah Belum Sih Kayaknya Udah Ya Ngomong Udah Nah Masukkan Ini Sup Panjang Umur Kalau Menurut Orang Korea Sesimpel Itu Masak Ini Buat Sahur Enak Buat Buka Puasa Enak Nanti Pas Udah Agak Mateng Kita Tambahin Sesami Seed Oil Sesami Seed Sama Bawang Daun Before Before You Serve It You Can Mix Add Sesami Seed Oil Sesami Seeds And Scallions Or Onion Salad Salad Onion Nah Sampai Menunggu Ini Saya Mau Maskeran Dia Tau Masker Saya Kalau Saya Lagi Very Random I Have Time To Do It Nah Ini Mumpung Saya Akan Membuat Masker Untuk Wajah Saya Siapa Memaskeran Barang Saya Ini Saya Tambahin Air Sedikit Karena Biar Lebih Supi Udah Enak Enak Banget Jadi Aroma Dari Apa Seaweed Itu Nikmat So I'm Going to Make Mask Natural Mask For My Face Siapa Takut Maskeran Sambil Live IG Ada DNA Ada Juga Bucket Load Jadi Kalau Tidak Ada Pencetus Itu Kemungkinan Besar DNA Ada Nurun Tetapi Belum Tentu Jadi Nyakit Jadi Masalah Ininya Jadi Makanya Banyak Kok Anak Saya Kakaknya Doang Yang Alergi Adiknya Tidak Aman Kadang Terus Seperti Jadi Harus Ada Pencetus Dan Bakut Load B Beda Beda Makanya Saya Selalu Bilang Kalau Lagi Promil Itu Harus Happy Jangan Banyak Stress Karena Stress Itu Mengecilkan Ember Kita Sama Ember Imun Sistem Kita Itu Jadi Makanya Make Sure To Eat Healthy To Rest Well To Think Healthy Be Happy During Pregnancy Especially Jadi Bilang Bilang Ya Malam Gue Fesi Daseran Ya Sama Fesi Maskeran Abis Ini Kita Maskeran Oke Baik Nah Ini Sudah Mateng Sudah Sudah Teman Teman Semua Yuk Kita Angkat Kalau Saya Karena Sesami Seed oil Itu Mahal Ya Dan Harusnya Karena Itu Dia Juga Sebenarnya Dia Itu Salah Satu Cold Press Cold Press Oil Ya Jadi Sayang Sayang Di Eman Eman Kalau Bisa Nggak Dipanasin Sebaiknya Nggak Dipanasin Ya Jadi Kalau Saya Di Seaweed Soup Saya Ini Ini Bisa Dimakan Pake Nasi Bisa Dimakan Begini Aja Ya Nah Baru Dikasih Sesami Seed Oil Sesami Seed Oil And A bit Of Sesami Seed Pake Minyak Wijen Dan Wijen Wijen Bawang Daun Menu Kedua Kita Ini Perfect Buat Sahur Atau Berbuka Bagi Yang Mau Simple This Is Perfect For Sahur And Iktar So Try Why don't you Try Oke Lalu Kita Buat Masker Yuk Kemana Siapa Yang Mau Bikin Masker Aduh Bikin Maskernya Pun Ugal Ugal Terserah Kalau Ada Yang Confine Silahkan Saya Gak Apa Dikas Tahu Loh Kalau Ada Yang Bagi Tuhan Tahu Jago Soal Masker Maskeran Semua Biasa Saya Empati Saya Masukkan Satu Sendok Teh Moringa Powder Moringa Powder Lalu Saya Masukkan Collidal Silver Aparent Collidal Silver Anti Aging Ibu Ibu Siapa Bapak Bapak Yang Suka Pake Masker Maskeran Sekitar Satu Sandak Kurang Setengah Sandak Teh Lalu Saya Tambahkan ACV ACV Moringa Powder Collidal Silver ACV Sekitar Sedikit Setengah Sender Teh Lalu Madu Honey Ini Ada Saya Tadi Ada Yang Nanya DM Saya Bu Madu Apa Sih Ada Satu Ini Ada Dari Moringa Jakarta Ada Madu Hutan Madu Elpia Oke Saya Pernah Dikasih Ini Saya Beli Ini Saya Dikasih Sama Saking Buana Buma Honey Java Trigona Roh Honey Bagus Juga Saya Coba Rasanya Paten Lalu Saya Punya Temen Yang Jual Madu Badui Dari Badui Itu Coba Cek Akun Rinet R I N N E T M Terus Tengah Sendok Teh Madu Eh Satu Sendok Teh Biar Kecang Saya Jarang Jarang Loh Perawatan Lagi Sekarang Baru Juga Mulai Perawatan Eh Sudah Covid 19 Bubar Bubar Jalan Baru Juga Dua Kali Ya Gini Deh Kalau Lagi Ada Waktunya Saya Begini Lalu Saya Tambahkan Coconut Oil Virgin Coconut Oil Oil Enaknya Kalau Maskeran Pakai yang Alami Alami Kebanyakan Enggak Masukin Mulut Ajak Ya Kan Apa Yang aman Masuk Mulut Aman Masuk Kulit Bu Kulit Sehat Dan Mulus Ada Lotion Khususnya Saya Pakai Ini Bu Terus Terang Sudah 10 Tahun VCO That's it That's all I use For For My Skin Nesha Sudah Sering Nengat Saya Ganti Baju Itu Bilang Wah Jadi Ini Rahasia Kulitnya Bagus Gitu Nah Ini Sudah Saya Jadi Nenggiri Kaca Ya Lumayan Juga Bikinlah Tiga Sekalian Waktu Untuk Mita Bu Kalau Buat Dikulit Saya Nggak Pakai Dikulit Muka Saya Pakain Dikulit Badan Bu Kalau VCO Enggak Tuh Saya So far Baik Baik Aja Malah Kalau Dikulit Badannya Kalau Ini Maskeran Cuma Sebentar Setengah Jam Ntar Bisa Dicuci VCO Itu Banyak Sekali Manfaatnya Antivirus Antibakteria Ibu Debbie Ada Ada Aja Ini Ramadhan Cooking Club Apa Ramadhan Skincare Club Prinsip Saya Untuk Cerawat Bisa Pake VCO Eh Ini Pertanyaannya Spesifik Kita Nanya Buat Badan Apa Apa Aku Pingin Buat Badan Tadi Pertanyaannya Adalah Kunci Apa Kulit Sehat Dan Mulus Ada Lotion Khusus Bukan Dewi Apa Itu Yang Membentuk Saya Terus Terang Males Males Nabi Ibu Menjaga Kulit Muka Males Sembilang Sampai Teman Teman Tidak Eh Kamu Sudah 40 Rawat kulit Muka ya gitu ya, namanya juga masih akhirnya kecil kemarin baru mau mulai skincare, ekoran ces oke, that's me and my mask on nah, masih mau tetap masuk apa nanya-nanya nih, udah jam rapa sih sekarang oke, 35, 17 banyak nanya apa mau masak lagi gue pernah baca katanya bisa picu iritasi kulit nanti saya coba cek lagi sumber yang pernah dibaca ini, kalau untuk jadi ada beberapa pendapat juga ACV ada yang dibilang jadiin toner and I tried it couple of times it's alright, it's not too bad tapi saya gak pake terus-terusan katanya dicampur sama tea tree oil juga bagus gitu kalau untuk kulit yang pori-porinya besar kayak saya emm, visio bikin sumber pori gak sih bu? nah, itu kan sudah dijawab ya jadi bukan, ini kan saya cuma buat maskaran setengah jam aja abis itu saya angkat bu, untuk jerawat mendem, rekomenetkan skincare-nya apa? waduh, jerawat mendem itu dalamnya harus dibenerin dulu bu jangan benerin luarnya doang serius deh, saya dulu punya jerawat parah aprah banget dulu jerawat saya setelah saya pelajarin, satu apakah ibu sering minum antibiotik? kalau sering minum antibiotik ada kemungkinan merusak ekosistem bakteri baik dalam tubuhnya jadi itu harus diperbaikin dulu terus hindari makanan-makanan yang mencetus biasanya kayak kalau in general ya itu ada dairy products kacang-kacangan, gorengan, ada beberapa orang yang memang sensitif banget sama itu jadi, cari tahu dulu aja bu tapi kalau skincare-nya sih yang pastikan kulit itu bersih terus dan please ini kesalahan banyak sekali orang-orang yang punya masalah jerawat kayaknya dipoles-poles-poles, kayak diangkat-angkat-angkat sampai kulit itu ketarik karena saya dulu pernah punya jerawat parah jadi saya ngerti banget kayaknya itu kayak mau dibersihin, mau dibersihin, mau dibersihin terus ya well actually, to be honest kulit kita itu kalau terlalu kering akan dibuat minyak berlebihan untuk supaya lebih moist jadi biar 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 memang gak kering-kering banget karena memang kulit kita ini masih di moist ya untuk tempat perkembangan si bakteri-bakteri hidup yang dalam kulit kita juga jadi kalau kalau mungkin yang alami saya bisa pakein kunyit juga buat maskernya kalau zaman-zaman saya saya jerawat gitu ya saya pakein kunyit terus pastikan bersihin aja mukanya sewajarnya kalau saya sekarang bisa juga ada waktu itu saya kasih skincare saya cek di fit saya itu saya pake VCO dulu saya angkat semua impurities, kekotoran dan segala macem lalu saya pake waslap pake air panas gitu ya saya angkat semuanya udah diangkat semuanya baru saya gunakan pembersih gitu ya terus saya pake apa sih kayak alat yang untuk membersihin gitu atau ya dibersihin aja pake pembersih yang kalau saya sesuanya yang membersihin muka jadi bukan cuman kayak ee bukan cuman kayak lotion gitu-gitu saya sebenarnya pake air yang pake air gitu karena muka saya dulu cenderung berminyak banyak sekali pun lebih minyak di bagian-bagian tertentu jadi normal kombinasi deh kayaknya kulit saya ee ya itu itu saran sayurnya banyakin deh bu beneran karena jerawat itu sebenarnya kekurangan vitamin A sama zinc jerawat dan stress juga bisa membuat itu lebih parah oke aku jadi pake VCO dan M2O juga pake VCO untuk kain lotionnya bu sip itu juga antivirus antibacterial itu moisturizer alami ini loh yang katanya ini sekarang sudah banyak loh dan saya sebenarnya udah juga bikin buku panduan it's for free actually saya bekerja sama dengan Marcia Lias seorang psikolog tadinya saya bikin ee untuk pencegahan covid lalu ee diminta eh bikinin yang udah kalau kena covid gimana ya nah salah satunya adalah VCO jadi kebayang aja kalau kita taruh di kulit kita juga gitu ya itu udah ada antivirusnya jadi VCO itu salah satu yang mengandung lorik asid yang bisa ee menjadikan antiviral sukim recommend it ya bu iya saya pake sukim bu lagi coba juga sih sebenernya nanti saya ee cek and recek dan kabarkan semuanya ya Bu Dedy kalau eczema lagi muncul di kulit badan apakah VCO bisa membantu? oh iya iya yes yes banget dulu waktu anak saya mulai kena eczema itu saya kasih VCO banyak tapi on top of that yang di bagian yang flare up itu saya tambahin hopes relief cream atau papai tapi papal dulu tuh anak saya gak 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 bekerja tapi sebagian besar orang bekerja jadi dicoba-coba aja jangan pake yang kimia-kimia kalau ada eczema itu gue udah lagi marah sebenernya jadi jangan malah tambah marah Bu ada cara pilih VCO yang benar-benar natural? saya percaya produk pembuatnya biasanya lihat perusahaannya dan rasanya kalau saya ikan VCO juga aman dimakan ya saya rasain rasanya itu manis wangi gitu loh jadi gak gak kayak udah di refine kayak udah bikin murah gitu so far sih begitu saya juga bukan ahli dalam VCO nih so far sih itu yang saya saya alami dan saya rasakan begitu apakah kita akan masak makanan ketiga? yes no yes no eczema bisa sembuh total gak sih Bu? anak saya sembuh total Bu dalam waktu kurang lebih 7 sampai 9 bulan sembuh total enggak anak saya gak kambuh-kambuh kenapa? karena anak saya juga gak makan makanan pencetusnya jadi menghindari dan ya kulitnya mulus banget dan gak pernah ada masalah kalaupun ada masalah dikit banget kalau memang lagi dingin gitu ya itu pun juga kayak cuman kulitnya itu menebal sedikit gitu ya terus agak gatel udah gitu aja tapi gak pernah sampai flare up lagi dan dia udah mau 9 tahun sekarang dia kenanya dari umur 3 bulan masak Bu? oke baik masak siap? siap Bu jangan jadi ngobrol ya ini kan lawan cooking club ya oke selanjutnya adalah kimchi jigae tapi ada twistnya karena saya gak punya tahu dan kimchi jigae biasanya kan pork kalau beli di restoran nah saya mau bikin pake kambing oke first of all kita akan kupas satu bawang satu ke dua ya tergantung ini kecil-kecil jadi mungkin kalau eh satu aja deh karena saya cuma bikin buat satu kosi jangan banyak-banyak nanti mau bazir jadi saya akan buat kimchi jigae biasanya orang-orang menggunakan pork tapi kali ini saya akan menggunakan kambing atau lamb kupas bawangnya ini katanya dengan lu lagi mahal ya di Indonesia ya bisa diganti dengan bawang biasa ya kalau lagi mahal ya jangan saya dijuritin ya Bu ini di sini murah bawang bombay di UK itu murah banget jangan lebih murah beli bawang bombay daripada bawang merah di sini bawang merah mahalnya minta ampun jadi kebalikannya ya tergantung asal dari makanan masing-masing oke ini kita iris tipis-tipis ini again sangat mudah sekali buatnya ini semua saya mau just memperlihatkan betapa mudahnya kalau kita mau makan masakan sehat ya ya nyalakan apinya bisa masukkan gi saya gunakan gi boleh gunakan VCO kalau adanya VCO sedikit aja ada probiotik untuk bayar 7 bulan apa Bu ibu ada di highlight cari yang baby aja macam-macam kok ada mereknya saya sebutin kalau nggak salah disitu bener kan? kalau nggak saya revisi ini nah ini bawangnya eh nggak kelihatan dok ada perbedaan manfaat probiotik dan probiotik ibu isti saya mau tes dulu tahu nggak perbedaannya probiotik dan probiotik perbedaannya dulu bukan manfaatnya kalau minyak goreng yang boleh sekali-sekali prefer vegetable oil atau sunflower oil mungkin lebih sunflower oil Bu lalu dimasukkan saya pakai saya lagi pakai daim kambing ya saya mau promosi daim kambing ibu jangan takut dengan daim kambing ya dan nggak usah banyak-banyak makannya tapi penting dua kali seminggu lah gitu usahakan makan daim kambing karena itu sudah ada kemampuan juga untuk memperbaiki DNA kita ada B12 nya ya ada ironnya bagian kekurangan iron oke ibu Isnin ayo dijawab nah udah begini tinggal masukin bone broth jadi bone brothnya salah satu yang harus di stok di rumah ya apapun masakannya bone broth penyelamat nanti saya bikinin resep bone brothnya saya bikinin kapan ya lihat tadi sih saya nggak pakai penyedap nabati sama sekali karena udah ada bone broth udah nikmat bone brothnya ini jadi bawangnya juga nggak terlalu di overcooked banget tapi apinya api kecil yes baik kita masuk dulu dagingnya direbus sebentar saya tutup sambil ngobrol lagi saya minum dulu ya ibu-ibu keausian enggak justru ini bukan masalah medis atau bukan orang medis ibu pemahaman ibu kan tanya manfaatnya peribadi dan probiotik berarti kan ibu udah tahu apa itu harusnya udah tahu nih apa probiotik dan probiotik itu kalau nanya apa manfaatnya nah udah baca highlights belum harus baca highlights nih probiotik itu adalah bakteria baik ya prebiotic adalah makanannya bakteri baik gitu ini juga orang medis nggak tahu kok bu saya karena naturopathic medicine baru tahu halo halo hai bu kalau untuk asam urat makanan anjurannya bagaimana bu makan sayur yang banyak jauhin protein hewa nih simpel kan ini ini kecilan tutupnya sebentar saya ganti dulu kalau untuk yang punya good gimana mbak maksudnya maksudnya yang punya good apa semuanya gitu kasih tahu apanya gimana maksudnya gimana spesifika mau nanya dong bener-bener mau nanya udah pelajarin apa belum udah baca highlight saya atau belum kalau cuman bu saya punya apa ya hmm asam urat anjurannya bagaimana makaranya apa semuanya dijelasin beda-beda juga masalah dimana ada berapa lama jentusnya apa tapi kalau yang general ya itu tinggalin sebenarnya pakein hewan ya bukan seron hijau ya bu IVCO untuk menutomis boleh-boleh bu oh iya masker spirulina tadi sebenarnya saya ada loh spirulina lupa terima kasih ibu biasanya saya suka campurin juga kok kadang-kadang spirulina also good ini ini adalah daun keler bu bu yang saya jadikan masker gue lihat kalau smoothiesnya diganti direbus aja terus dimakan jadi lalapan sama tidak kasiatnya gimana kukus aja bu dikukus gak apa-apa sama aja sih cuman asal ibu bisa makan sebanyak itu oke kalau ibu kuat semua dimakan gak apa-apa gak apa-apa tapi harus sebanyak itu bu halo halo hi ibu padila riski tadi siapa itu something craft coba pertanyaannya di spesifik kalau GERD gimana bu maksudnya GERD itu gimana gimana GERD itu kalau bisa sih belajar EFT ya makanya kalau pas lagi bikin IG-IG live atau kalau mau ikutan workshop itu saya selalu kasih EFT dibantu untuk memanage stress level kebanyakan GERD itu memang dicetus oleh anxiety atau stress jadi memanage stress jadi kalau GERD itu kayak apa ya kayak muter-muter kayak lingkaran setan gitu jadi stress memicu GERD nya ntar kalau udah GERD tambah stress jadi muter-muter dan tambah kalau udah mulai stress makan makanan yang sebenarnya gak boleh dimakanan-makanan kalau orang punya GERD olah saya ketinggalan baru join gak apa-apa kan ada rekamannya nanti Ibu Nisa hai Ibu Nisa jawab pertanyaan apa sih oh sayurnya selain bayang kangkung kembang kol sama asparagus aja kan ya bu maksudnya sayur buat apa bu yang apa nih bayang kangkung kembang kol sama asparagus yang asam urat ya bu ya aku tadi gak menyimak siapa sih yang pertama kali soal asam urat ibu Nisa kah oh iya betul iya yang gak bukan sebenernya gini itupun ya sayur syarat itu tuh memang pernya tinggi tapi sebenernya tidak setinggi protein hewani jadi sebenernya kalau saya fokus menghindari protein hewani dulu dan sayuran ya eat what you like emang ideal sih menghindari bayang kangkung kembang kol asparagus sama kecang panjang bu untuk masker daun kelor dicampur air aja ya bu perbandingannya gimana bu oh kalau saya gak pake air saya campur tadi ibu ketinggalan ya ibu Nadia ya saya campur pake madu visio acp apa lagi tadi oh poodle silver kadang saya pake kunyit juga ibu bener bu yang asam urat suamiku lagi kambuh ah bu bener bu makan daging ya suaminya ya aduh gini deh sekarang gini lihat kan saya pun masih makan daging tetapi saya tuh selalu konsisten proporsi porsi sayurnya juga lebih tinggi gitu jadi sebenernya untuk mengimbangi sayuran dan buah untuk gerd apa saja sayuran dan buah untuk gerd apa saja semua sayuran dan buah itu bagus untuk gerd yang gak bagus buat gerd adalah tepung terigu dairy products gula gorengan dan semua memang sensitif badannya jadi kalau bisa udah punya gerd itu tes aja deh it's really good investment udah mana saya 17 tahun menstruasinya lancar gak lancar bisa kenapa ya bu uh oke bagi anak 17 tahun yang menstruasinya lancar coba cek bu ya hmm ayamnya peritinnya coba di cek terus nutrisnya gimana bu biasa kalau anak 17 tahun kan udah mulai susah bu ya disuruh makan yang sehat-sehat bener gak? coba di regulasi sayurannya terus kalau bisa di cek stress levelnya gimana ada gak masalah-masalah di sekolah loh kok bis-bisik sih kadang-kadang anak 17 tahun tuh kan lagi hormonal sekali ya mungkin ada di putus cinta atau apa saya juga kurang tahu mungkin coba di cari dari situnya kalau misalnya ini sih bisa di cek dia ada jerawat apa enggak itu satu berat badannya bagus apa enggak kalau memang enggak itu diperbaikin dengan hubungannya dengan hormonnya ya jadi diperbaikin tidurnya tidurnya juga harus baik makanan juga harus bagus supaya lancar kalau memang masih bermasalah coba bisa kalau tujuan pasang udah boleh tuh minum yang namanya Titexberry Bu Dep suami saya suka sakit perut kalau udah makan durian pedes santen di bus SG-nya ada kecil-kecil sebetulnya peduk nah jadi suami saya sekarang sedang ikhtiar juicer apel dan minum urda falk suami saya masih ya kalau mau juicer-juicer ya udah Bu didoakan saja kalau begitu kalau udah benak begitu sampai ada batuk mempeduk masih nggak mau sadar sih itu namanya tidak menyayangi tidak patuh gitu tidak tidak menyayangi diri sendiri nah ini udah nih masukin deh kimchi-nya so I put the kimchi I cut it so I'm mixing the kimchi reduce the fire fire uh oh uh oh so 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 nah tambahin juga kimchi jusnya this is very important ingredients dimasukkan tambahkan kimchi jus the jus from the kimchi nah ada yang menambahkan juga bukujang itu kayak the red paste of Korean red paste tapi kalau saya tidak menggunakan itu saya tambahin ini aja I don't use the gokujang atau red paste Korean red paste saya pakai Korean cherry powder aja kita coba saya masukkan juga I add sesame seeds oil sesame oil a bit of liquid aminos and karena saya gak ada tahu because I don't have tofu traditionally we use tofu saya sudah ada tempe cuma gini aja kalau tradisional juga ini bisa diceplokin telur di atasnya tapi langsung diangkat so traditionally they add the egg as well poch poch egg but you have to consume it straight away jadi telur setengah mateng tungguin sampai putihnya mateng kuningnya boleh setengah mateng oke tutup sebentar sambil nunggu tuarnya mateng udah aduh sorry udah suami suka sakit perut kalau makan durian pedas santan diuris genya ada kecilnya bagaimana nah oke iya kalau masih begitu ya itu kalau udah sampai batu unpedu nanti pasti metabolisme lemaknya kurang optimal budak nanya miliaria di punggung dan dada itu apa tanda alergi bisa jadi bu makasih banyak badet oke sama sana ah bu debi suami saya suka banget gorengan adakah saya cukup enggak juga gorengan budak gini pertama-tama bikin gorengannya lebih sehat bu kayak kemarin saya bikin masak gorengan eh udah mau habis aja jadi dengan minyak sedikit aja gitu bu need opinion soal probiotic microbes maksudnya coba bisa highlight saya budak penyebab utamanya from tumor jenek di payudara apa ya hormonal imbalance too much too much plastic in your diet budak kalau poluma dan growth hormone ya wah kok teman-teman masih banyak ya mohon maaf salam sehat selalu see you tomorrow so the the third one is cooked now this is kimchi jigae my version no tofu oh and then you put spring onions on top korea love spring onions and it's good for your health oke salam sehat selalu bagi yang ketinggalan mohon maaf ya tadi ya saya gak sempat menjawab semua pertanyaannya jadi tadi tuh go go kimchi jigae-nya tinggal dipakein spring onions and you can add tofu as well if you like alright take care don't forget to like subscribe and comment bye selamat menikmati